Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam silaturahmi dari air beluk buat semuanya kali ini saya mau bagikan resep muda dengan bahan singkong dan pisang yang saya biasa menyebutnya mataroda mataroda biasa dinikmati dengan taburan kelapa yang sudah dicampur dengan sedikit garam sehingga rasanya akan menjadi lebih nikmat dan lebih mantap bagaimana cara membuatnya? yuk ikuti video ini sampai habis pemirsa bahannya 600 gram singkong yang sudah diparut akan saya campur dengan 100 gram gula pasir dan saya tambahkan sedikit garam lalu saya aduk rata sebagai catatan saja jika singkong parutnya terlalu banyak mengandung air bisa diperas tapi sekedarnya saja buat pemirsa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe sekarang juga aktifkan juga tombol loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan video-video terbaru dari air beluk dan jika pemirsa suka dengan video ini beri tanda jempol ke atas terima kasih selanjutnya singkong akan saya bagi 2 sama banyak dibagi 2 kira-kira aja gak usah pakai timbangan beda dikit juga gak masalah untuk yang satu bagian saya beri pewarna hijau lalu saya aduk rata camilan ini ada yang menyebutnya mata roda juga ada yang menamainya ongolongol kalau di daerah kamu apa namanya? silahkan tuliskan komentarmu di bawah video ini saya rasa ini warnanya masih kurang hijau ya jadi saya tambahkan sedikit lagi buat kalian yang mau berjualan resep ini bisa menjadi ide bisnis yang menguntungkan karena bahannya murah mudah didapat membuatnya pun mudah untuk satu resep ini modalnya gak sampai 10 ribu jika berpotong dijual seribuan keuntungannya udah jelas kemudian untuk yang satu bagian saya beri pewarna kuning soal pewarna bebas ya terserah suka-suka bisa diganti dengan warna merah juga boleh kemudian siapkan daun pisang daun pisangnya dobel supaya tidak terlalu tipis selanjutnya ambil satu bagian tuangkan di atas daun pisang kemudian ratakan selanjutnya ambil satu buah pisang ini saya gunakan pisang amunangka gunakan pisang yang bisa dimasak bukan pisang buah ya pisang amunangka ini bisa diganti dengan pisang kepol taruh di atas adonan yang sudah diratakan kemudian gulung di atas adonan yang sudah diratakan kemudian bagian ujungnya kita lipat lalu ditusuk pakai beating sama juga untuk ujung yang satunya lakukan yang sama seperti tadi untuk adonan warna hijau terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kemudian kemudian saya sudah mendidikan air untuk mengukus Kemudian siapkan kelapa parut secukupnya Beri sedikit garam, aduk rata Kemudian kelapa parut dibungkus dengan daun pisang Kemudian dikukus bersama mata roda kurang lebih 20-25 menit Mata roda sudah matang, angkat Tunggu hingga dingin atau sampai uapnya menghilang Taruh kelapa parut di atas piring saji Pemirsa mata roda sudah dingin, ini saya buka Kemudian potong-potong mata roda, taruh di atas kelapa parut Terima kasih telah menonton! Mata roda warna hijau saya buka Lalu dipotong dengan ukuran yang sama dengan warna yang kuning tadi Pemirsa ternyata dari bahan yang sederhana bisa kita buat menjadi sajian yang berkelas Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!